Cara yang sama untuk membina pemain-pemain mulai dari grassroots, ya, yuk per motivasi. Hobi marah-marah, Park Hang Seo disebut cocok tangani Park Hang Seo merupakan pelatih timnas Vietnam yang saat ini kerap menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Rivalitasnya dengan Sin Taeyong kalah timnas Indonesia bersuah timnas Vietnam pada babak semifinal Piala AFF sangat menarik disaksikan. Bahkan kedua pelatih yang sama, sama berasal dari Korea Selatan, itu pun tak jarang melemparkan kalimat-kalimat sindiran ketika berada dalam sebuah konferensi pers. Park Hang Seo sendiri memang terkenal dengan reaksinya yang sedikit berlebihan ketika melihat anak asuhnya bertanding. Terdapat momen kocak kalah timnas Vietnam berhadapan dengan Thailand di laga final Piala AFF. Sebagaimana diketahui, timnas Vietnam gagal meraih kemenangan atas Thailand di lag pertama final Piala AFF. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, Jumat 13 Januari itu, The Golden Stars ditahan imbang 2-2. Selepas pertandingan, Park Hang Seo terlihat bersalaman dengan pelatih Thailand, Alexandre Polky. Usai bersalaman, ia tampak melepas atributnya sebagai pelatih seperti nametek dan berjalan menuju lapangan dengan hendak menghampiri wasit. Melihat hal itu, para ofisial tim Vietnam pun langsung menahan Park Hang Seo yang ingin marah-marah kepada sang wasit. Dilansir dari akun TikTok at Hoang Trichong92. Banyak yang menganggap jika hobi marah-marah Park Hang Seo itu sangat cocok untuk menangani timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.